Intro Diseru rumah tangga selai dan hal verser Kian memanas Kini cucu Heti Holzer itu membongkar isi direct message KPM Instagram sang suami lewat Instastory Namun sebelum lanjut Mohon subscribe channel dulu Agar channel ini makin berkembang Kita sudah simak lagi Natalie Holzer baru-baru kini mengunggah Anggap layar percakapan Sule dengan Anaknya Putri Delina Dalam percakapan itu Suami Natalie tampak menanggapi unggahan foto Putri Delina bersama Mendiang Lina Jepeda, sang komedian juga mengungkapkan Perasaannya terhadap sang mantan istri Yang telah meninggal dunia Pada 4 Januari 2020 Sule merasa Lina Jepeda merupakan Susu perempuan terbaik dalam kehidupannya Yang pertama yang terbaik teh Ayah masih sayang mama Ujar Sule dalam pesannya kepada sang Putri Hal ini dikuti dari Okezon Penuturan sang ayah pada unggahan Instagram Putri Delina Terlihat membalas pengatuan Sule tersebut dengan sebuah jawaban singkat Iya yah Hingga dari pernyataan Sule tersebut Ternyata telah membuat Natalie Holzer Merasa posisinya sebagai istri Tak dihargai oleh sang tuami Cucu Hetty Holzer pun telah mengatakan Enggak sengaja membaca Denk Akang Enggak apa-apa kok Kalau aku mencebab untuk belajar menjadi yang terbaik Dan tolong dibimbing Maaf kalau banyak salah dan belum bisa menjadi yang terbaik Setidaknya harga aku ada disini Sedikit kajahan Dari unggahan tersebut Kemudian dibagitan ulang oleh akun gosip Nambekura Itu kemudian ramai di komentari warganet Tak sedikit yang meranggapan Bahwa tak seharusnya Natalie Holzer Timuru kepada mendiam istri Sule Jumlah juga beda Cemburu sama orang yang sudah meninggal Itu sehat Komentar dari orang netizen Hingga netizen lainnya mengatakan Yaelah Kalau cuma beginian masalahnya Maaf ya kan sudah meninggal Kenapa harus dicemburin atuh Beda kalau orangnya masih ada Bagaimana menurut anda Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa pada video berikutnya